Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat Naskah karya Edi Dosa Didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma Siska Jawa sebagai Dewi Lingkung Kuning Insan Dosa sebagai Rangga Desi Dosa sebagai Pelangi Pripangi sebagai Maharaja Mikra Elsa Surya sebagai Panembahan Geni Jucu Suteja sebagai Kisah Keti Yudi sebagai Ranto Teti sebagai Ranti Dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang Sandiwara Radio lainnya Pembawa cerita Asdi Suhastra Sutradara Edi Dosa Pada seri yang lalu dikisahkan Malam itu Dewi Lingkung Kuning Berhasil masuk ke dalam istana kerajaan Dan dengan ilmu yang dimilikinya Dewi Lingkung Kuning berhasil dengan mudah tiba di atas langit-langit Guna mencuri dengar percakapan ayahnya dengan tamunya Yaitu utusan Adipati Soma Ternyata Percakapan mereka membuat hati Dewi Lingkung Kuning terkejut bukan kepalang Karena ia mendengar Runi sahabatnya telah tewas di hutan gunung Ungka dan hutan gunung Kembar Dan bahkan hati Dewi Lingkung Kuning semakin sedih Ketika mendengar ayahnya menduga Yang menjadi perusuh selama ini adalah Dewi Lingkung Kuning dan Teja Kusuma Pati Hodi Aku justru curiga dengan putriku sendiri Karena menurut berita yang masuk Pengacau itu sepasang muda-mudi Yang masih cukup muda Jadi siapa tahu Malah putriku sendiri Ayah Jadi mulai besok Perintahkan seluruh pengawal dan pasukan keamanan Untuk memasang pengumuman di setiap sudut-sudut desa Dimana terdapat tempat kosong Maka pasang saja pengumuman itu Dan segera Kerahkan semua prajurit Untuk menangkap keduanya Kerjakan Ayah Begitu kejam ayah Tega menuduh anakmu berbuat yang tidak-tidak Begitulah kakak Iya Iya Tapi Sudahlah Tidak perlu kau menangis Dewi Semua ini harus kita hadapi Dan kita jalani Tapi kakak Kita tidak bersalah apa-apa Iya Dewi Lingkung Kuning Aku tahu perasaanmu Aku mengerti Tapi apa yang harus kita kerjakan Seandainya kita tidak menerimanya Mau datang terang-terangan ke istana Tidak mungkin Karena itu Sama saja juga dengan kita bunuh diri Lalu apakah Kita harus menghabisi seluruh orang-orang kerajaan kita sendiri kakak Agar kita aman Bukan begitu Dewi Kita tidak boleh membenci mereka Kita tidak boleh menyalahkan mereka Karena Mereka semua adalah Alat yang dapat diperintah Mereka hanya menjalankan tugas belaka Iya kakak Dalam hal ini Yang salah adalah Yang Mulia Raja Maaf Diri Maaf Seharusnya Yang Mulia Jangan langsung menuduh Bahwa kita berdua sebagai pelakunya Tetapi Setidaknya Beliau menyelidiki terlebih dulu Nah Baru setelah ada keyakinan untuk menuduh Beliau boleh memberi perintah Jangan hanya mendengarkan saja Lalu mengambil kesimpulan Dan langsung menuduh Itu tidak benar Oh iya Tapi Ya Apa mau dikata Karena memang itulah keputusan yang telah diambilnya Iya kakak Dan kita yang menjadi korbannya Iya Nama kita tercemar kakak Tidak Dewi Tidak Kita harus mencucikan nama kita kembali Kita harus membersihkannya Lebih baik badan kita yang tercemar Daripada nama kita Iya kakak Mari sama-sama kita membersihkannya kakak Iya Kita akan bersama-sama menghadapi pengacau-pengacau itu Tapi entah siapa Dan Oh Iya, iya, iya Aku ingat Ingat apakah kakak Ingatkah kau pada dua orang yang pernah memburu kita Lalu kita terperosok masuk ke dalam gua itu Iya, iya, iya Nah Aku ingat dia sekarang Yang laki-laki gagah dan ganteng Iya Dan yang perempuan sangat cantik Betul Iya Dan ilmu keduanya sangat tinggi bukan Iya kakak Nah Kalau saja kita tidak terperosok ke dalam gua itu Mungkin kita sudah dapat ditangkapnya Iya, iya Hmm Kau ingat ilmu lari cepatnya Iya kakak Nah Bagai kilat yang menyambar Itulah Dan ilmu yang ku pelajari dari guruku Sama sekali belum ada apa-apanya Iya Tapi dengan lubang dalam itu Mereka tidak berhasil menemukan kita kakak Iya, betul Kita sudah terselamatkan karena lubang dalam itu Dan kita sudah berguru pada gua keramat itu Dewi Iya kakak Ternyata yang memburu kita itu adalah Sepasang manusia iblis Mereka adalah pembunuh Tapi kan belum jelas kakak Jadi jangan menuduh begitu Tadi kan kakak sendiri yang mengatakan begitu Iya, iya, iya Maaf kakak lupa Kalau begitu Kita perlu menyelidikinya Iya kakak Tapi sebelum itu Kita perlu membeli baju dan celana terlebih dulu Rasanya sudah terlalu gatal kakak Uangnya dari mana Semalam Sehabis mendengarkan percakapan ayah Lalu aku masuk ke kamar Dan mengambil uang ini Nih Karena menurutku Uang pun perlu kita bawa dalam pengembaraan kita ini Iya, iya, iya Kau memang cerdik Dewi Kau tidak letih Derry Tidak kakak Tapi aku sudah sangat lapar Aku sudah begitu ngiler Membayangkan makan nasi dan ikan mas panggang Serta lalap daun singkong Dan pete rebus Iya, iya Sama Aku juga rasanya sudah ingin sekali Menghabiskan nasi yang banyak Iya, tentu saja Karena selama ini Kita hanya makan lumut tua Hah? Kok tua? Warnanya kan putih Orang tua kan rambutnya mesti putih Iya, iya, boleh Kakak Teja Iya Kita sudah memasuki perkampungan Lihat Di sana, di sini Tertempel kertas-kertas putih Oh iya Tentu itu adalah pengumuman yang baru saja ditempel kemarin pagi Ah, sebentar Sebentar Dewi Iya Aku ingin membacanya Iya kakak Berhadiah 5 ribu ringgit bagi siapa saja yang dapat menangkap dua orang buronan Disediakan hadiah 4 ribu ringgit Bagi yang menangkap hidup atau mati perusuh pria Dan seribu ringgit Bagi yang dapat menangkap dalam keadaan selamat tanpa cedera Bagi perusuh wanita Dan hukuman gantung Hukuman gantung Bagi yang mencederainya Terlalu Terlalu Nyawaku hanya dihargai 4 ribu ringgit Murah sekali Dan kebebasanku hanya dihargai seribu ringgit Ah, jangankan seribu Dibayar dengan dunia saja Rasanya tidak akan kuberikan Oh iya? Betulah kan begitu? Ah, kakak mengudahku lagi Mungkin mereka menganggap kita ini adalah gembel-gembel yang tiada artinya, kakak Mereka hanya berhenti sebentar, memandangi, kemudian pergi lagi Ya, tapi yang tinggi tegap itu, aku sudah curiga Sepertinya dia tadi ingin turun dari kuda dan Temannya segera pergi, kakak Maka dia pun cepat-cepat pergi juga Iya, iya Dewi Walaupun kita berpakaian seperti ini Tapi kita tidak dapat berbuat bebas kalau kita berjalan berdua Jadi kita harus berpencar, kakak Demi keamanan dan kebebasan kita, Dewi Tidak ada salahnya Ya, baiklah, kakak Aku setuju usulmu Tapi, oh iya Kita singgah untuk makan di warung seberang pasar sana itu, kakak Kita bertemu di sana ya, setuju? Iya, iya Aku setuju Oh, tapi bukan begitu maksudku Kita tidak usah berpencar Cukup kau jalan saja di depan Dan kira-kira 200 meter, aku mengikutimu Bagaimana? Setuju? Iya, setuju sekali Pusul yang bagus, kakak Dan nanti, biar aku saja yang membeli pakaian untuk kita Aku pergi sendiri Ah, tidak usah sampai begitu Tetap seperti rencana semula saja Sudahlah Iya, baik juga itu Dan rasanya lebih aman kalau jalanku ada yang menjaga Iya, aku kan pengawalmu Ingat, topik kita harus agak ditarik ke depan Supaya wajah kita tersembunyi Baik, pangeran Ah, kau bergurau saja Nah, sekarang berjalanlah kau lebih dulu Dan aku akan mengikutimu Terima kasih telah menonton! Maaf, nona Boleh, saya duduk di sini Gembel-gembel dari mana ini? Hei, jangan di situ Tapi, di mana-mana tidak ada bangku kosong, Tuhan Di sini Kau boleh duduk di sini Dan biarkan aku duduk bersama dengan perempuan itu Biarpun kembel Tapi, cakepnya tidak ketulungan Ha, 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 ha Ha, ha Oh, iya Baiklah Nah, walaupun berpakaian jelek Tapi, kalau memang dasarnya cantik Ya, cantik saja Apalagi Model begini diberikan pakaian yang indah Hmm, tentunya wajahnya akan cemerlang Menyinari warung ini Ha, ha, ha Ha, ha, ha Benar tidak? Ha, ha, ha Ayo, ayo Makanlah sepuasmu Biar aku yang bayar Apa saja yang kau mau? Ambillah Tidak perlu kau membayar Ha, ha, ha Asal Hmm, asal Asal apa? Seorang pria berbadan kekar dan kasar Berlagak seperti orang kaya Dan dananya agak berlente Nyata sekali Bahwa dia adalah laki-laki yang disegani di sana Terbukti Sejak tadi Dialah yang menguasai arena Semua orang hanya diam Melihat apa yang diperbuatnya Sub indo by broth3rmax Nah, siapakah laki-laki perlente itu? Dan apa yang akan terjadi kemudian pada Teja Kusuma dan Dewi Lingkung Kuning? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa pada Sampai Jumpa. Ternyata yang memburu kita itu adalah sepasang manusia iblis. Biarpun kembel, tapi cakepnya gak ketulungan.